Hai guys, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti yang kita ketahui, kemarin para pemain DGS perpisahan. Jujur, kaget banget sih, kayak gak nyangka. Ternyata, momen ini beneran terjadi. Menurut rumor yang beredar, DGS gak tamat. Tapi, cuma ganti format baru dengan suasana dan pemain baru. Pemain lama hanya Ray, Sandrina, dan Rasha. Akilah yang bertahan. Lain dari tadi itu, semuanya keluar. Sedih sih, jujur. Apalagi channel ini ngikutin DGS dari awal banget sebelum DGS tayang. Bakal kangen banget bahas aktivitas mereka di lokasi syuting. Rasanya gak fair ya, cuma 4 pemain yang dipertahankan. Padahal mereka naik karena kemistri yang dibangun semua pemain. Dan aneh banget, Saskia, Jevan, Gemma, Emil, Ratu, dan Keisha juga ikut dikeluarkan. Tapi yaudah, apa boleh buat? Buat para fans DGS berdoa saja, semoga nanti semuanya bisa kembali bareng lagi. Ngomongin Ratu dan Keisha, hari ini mereka memposting banyak momen mereka berdua di IG story masing-masing. Yang bikin para fans si perrasya senyum-senyum sendiri saking bapernya. Yang pertama, Keisha posting foto Ratu dengan bilang, See you cantik. Nanti kalau ketemu dibeliin Kinder Joy lagi ya, yang banyak. Kalian ingat gak sih, beberapa waktu yang lalu, Ratu dapat kiriman Kinder Joy banyak banget. Pengirimnya mengatasnamakan dirinya fans Ratu. Eh, ternyata sekarang baru ketahuan. Kalau yang ngirimin Kinder Joy banyak banget waktu itu, ternyata Keisha guys. So sweet banget sih. Lanjut lagi. Keisha memposting dengan caption bahasa Inggris yang kalau diartikan, Terima kasih telah menjadi hadiah tahun baru terbaik untukku. Waduh, meleleng gak tuh Ratu dibilang hadiah tahun baru terbaik untuk Keisha. Sekarang lanjut ke story-nya Ratu yang gak kalah manis untuk Keisha. Ratu bilang, Cowok pertama yang gue kenal di DGS yang mengisi hari-hari gue di awal dan di akhir di DGS. Dan langsung dong di-repost sama Keisha dengan bilang, Cowok pertama yang bisa ngertiin keegoisan gue. Akhirnya dapat contoh langsung kata-kata orang pertama dan terakhir. Lanjut lagi guys, Yang gak kalah bapernya saat Ratu minta Keisha tetap menjadi sahabatnya. Ca, always be my bestie ya Ca. Dan langsung dibalas Keisha dengan bilang, I can do more than that. Yang kalau diartikan, Saya bisa melakukan lebih dari itu. Widih, ini gokil sih. Keisha laki banget. Langsung lewat story lho dia bilang, Dia bisa lebih dari sahabat guys. Tim Russia pasti girang banget nih. Tadi di story-nya Keisha. By the way, terima kasih ya. Yang dari dulu ngikutin channel ini dari awal DGS. Sampai sekarang. Sampai jumpa. Terima kasih.